Saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikir supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau anda ke Madinah, ini Roldah, ini masjid yang pertama, awal-awal, sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babu Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baki, di sini Bab Jibril, pintu 46. Bab Jibril, di sini ke awali, di sini ada Baki, di sini rumah istisnya Nabi semua, di depan pintu Jibril, Bab Jibril. Jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsi, Sauda binti Jahma, semua istri Nabi tinggal di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub al-Ansori, Umar, bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Alhamdulillah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya, sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmunya, sejak keluar dari rumahnya, itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibn Umar, Ibn Umar, Ibn Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada, asbabun nuzulnya.